Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Saya Dodi Kusmanto akan mencoba membantu adik-adikku semua Untuk persiapan SIMAK UI 2020 Untuk pelajaran kimia Kali ini kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2018 Ini berhubungan dengan sifat kolligatif larutan Kita langsung saja ya Pada soal kali ini kita bacakan bahwa Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit AB2 Dilarutkan ke dalam air hingga 750 ml Larutan tersebut memiliki tekanan osmotif 4,92 atm Pada suhu 27 derajat celcius Dan ditanya adalah ml AB2 Kita langsung masuk saja Bahwa kita tahu disini Pi-nya sudah ada ya Pi-nya sudah ada Lalu suhu 27 derajat celcius Supaya jadinya adalah 300 kelvin Dan air itu adalah 0,082 Kita biasa bermain pada suhu 300 kelvin Agar ketika suhu dikali air itu sama dengan 24,6 Kita sudah selalu bermain disini Kita sudah selalu bermain disini Kenapa suhu kamar yang kedua adalah untuk memudahkan perhitungan Lalu kita tahu disini ada Pi-nya sudah ada Kita tinggal masukkan ke formula bahwa Pi sama dengan Polaritas Kali R Kali T Kali I Karena disini adalah laruta elektronik Ya Dan Alphanya Tidak ada Maka Dianggap I Sama dengan N Ya Kalau kita masukin lagi saja Bahwa pi-nya itu adalah 4,92 Sama dengan Disini masukin Masanya 8,1 Per ml yang kita cari Dikali Dengan Dengan Seribu Volumenya 750 Dikali R kali T ya Itu adalah 24,6 Lalu dikali 3 Ini bisa dicoret langsung Ya 0,2 Lalu disini bisa dicoret 4 Sama 3 Tidak dicoret Lalu disini 0,2 Sama 4 Bisa dicoret Ya Jadi 20 Maka M R Sudah kita tahu 8,1 Kali 20 Terus sama dengan 1 6 22 Maka Jawabannya adalah Yang Kita pakai yang mana ya Tuh Yang ini Kita bisa jawab Bahwa soalnya sebenarnya Kelihatan angkanya sulit Padahal Baik UTBK maupun SIMAP Ada angka-angka yang memang sudah disusun Agar bisa dicoret-coret Tanpa kalian bisa Atau harus menggunakan Kalkulator Gitu deh Demikian Penjelasan kita Untuk soal kolligatif Kalau ada yang ingin bertanya Silahkan Kirimkan pertanyaan Lewat kolom komentar Lalu kita bisa Bahas bersama-sama Terima kasih Jangan lupa Comment dan subscribe Terima kasih Terima kasih